selamat menikmati kebetulan gue punya greasy eyelids jadi kebanyakan produk yang orang lain bilang waterproof cocok sweat proof blablabla di gue enggak, it like fails miserably dan akhirnya gue tanya sama mbaknya gitu, staffnya lah dia bilang recommend coba stila atau ini, so i was like okay i already have stila, gue udah pernah beli stila tapi belum gue pake, jadi dia udah beli doang tapi ini produk yang dia bilang dua-duanya recommend karena menurutnya bagus oke gue beli dua-duanya i'm using it right now it's called super black dan itu ini lagi pake pas gue pake tuh nyaman banget sih untuk kemasannya biasa aja ya, kemasannya hitam ya dia suka tattoo gitu kan dan ini sempet ada dilema kan, kayak misalnya produk dia sama sampelnya itu gak ada bedanya size-nya well anyway gue gak bisa diskusi itu kan, gue juga gak pernah 5 sampelnya, anyway ini pasti pake, itu smooth banget it's like super super smooth enak banget pake pas di mata itu super nyaman jadi pas gue pake tuh kayak enak banget, oh smooth banget gitu soft banget, i really like eyeliner yang kayak gini, dan warnanya itu solid jadi warnanya solid, cakep dan so far so good jadi gue gak bisa bilang gini ya dia punya resistant yang cukup bagus tapi untuk completely waterproof buat kamu yang punya super greasy eyelids ya mungkin akan bleber juga teng teng teng, ya mungkin dia lebih tahan lama dibandingkan produk yang water resistant ataupun produk yang lain tapi dia masih agak sedikit bleber kalau buat greasy eyelids kayak gue jadi paling triknya itu dipowderin gigit dikasih powder kayak ya bener-bener fine jadi bener-bener memang cocok untuk dipake daerah mata gitu lo tinggal pakein aja dan setiap beberapa jam sekali kalau misalnya lo berasa kayak wah kayaknya bener-bener keringetan mulai gak enak mulai panas segala macemnya udah dab-dab lagi aja powdernya itu bisa bantu untuk ngeset lebih lama lagi dan selama itu sih ya oke-oke aja kalau misalnya dipake, liat deh ini gue harap sekenceng mungkin lo fokus kesini dong dia bagus selama gak kena minyak kalau misalnya kita punya masalah dengan sweat kan kadang tubuh kita nyawarin minyak meskipun sedikit kan ada sedikit-sedikit minyak apalagi punya greasy eyelids kayak gue nah itu ya hilang lama-lama hilang dan dia hilangnya tuh bukan jadi partikel kecil tapi ya smudge juga tapi bukan karena produk itu sendiri smudge tapi karena dia gak kuat untuk ngatasin greasy eyelids greasy eyelids is one of the toughest thing buat kami punya greasy eyelids kayak gue mendingan cari produk tuh yang buat atlet buat atlet untuk atlet renang atlet ya buat atlet gitu deh karena mereka harus test produk pada orang-orang yang sweat dan yang exercise dan melakukan banyak hal gitu nah itu emang ada di Jepang tuh ada produk-produk yang bagus buat atlet jadi ya biasanya gue beli produk-produk itu kayak misalnya yang Heroin Make itu juga ada produk yang bisa dibuat atlet ataupun brand lain tapi gue juga agak lupa tapi ada nanti kalau misalnya pas lagi gue beli lagi lagi stok lagi lagi punya lagi karena setelah gak ada nanti gue akan tunjukin untuk yang maka punya Gaby jelaslah oke but so far this one is okay it's good it's not cheap definitely emm gak beda jauh harganya sama stila do I recommend it? somewhat yes it's it's okay it's good it's really comfortable it's really convenient to be used thank you so much for watching the video semoga ini meracudi kamu hehehe meskipun gue gak tau suka Ken Fondie nya in person on eh maksudnya sebagai pribadi ya tapi produknya sih cukup oke lah bye